Nanti temen kamu gak kebagian air. Udah gitu kamu kelamaan, begitu kayak siput. Sobri, Sobri. Hei Sobri, lihat nih. Lihat Ustaz. Nih, hudu setengah gayung ini aja udah cukup. Gak usah boros air. Ya kan saya tiga kali Ustaz, tiga kali, tiga kali. Sobri, kamu ingat ya. Pada zaman Rasulullah SAW dulu, sebelum ada keran-keran seperti ini, hudunya begini, air secukupnya. Gak banyak-banyak, gak boros. Kalau rukai sih gak cukup, Ustaz. Ulala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ini saya lagi ajarin anak-anak supaya hudunya cepet dan gak boros air, gitu. Astagfirullahaladzim. Anak-anak, waktu itu kan udah pernah Ustaz ajarkan kalau Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu biasa berhemat menggunakan air pada saat berwudu. Nah, beliau itu biasa menggunakan hanya dengan satu mud air atau seukuran dengan satu gelas air mineral. Dari Anas radiallahu anhu, bahwasannya Nabi SAW itu biasanya berwudu hanya dengan menggunakan satu mud atau seukuran dengan tangan orang Arab di zaman Nabi. Nah, dan mandi dengan 4 sampai 5 mud menurut hadis riwayat Al-Buhari, hadis riwayat Muslim, dan menurut lafaz Muslim. Nih, Ustaz contohin ya. Ustaz, ah. Mereka, Ustaz. Maaf, maaf. Nih. Nah, hanya segini nih. Tuh. Terus kalian berwudu. Bisa kan? Cukup kan? Cukup kan? Ya, Ustaz. Soalnya waktu itu saya diajarin, terus saya lupa Ustaz. Sobri, Sobri. Kamu apa sih yang nggak lupa? Itu kuping kamu. Kalau bisa dibongkar pasang, ditaruh di lemari, pasti kamu lupa pasang. Ustaz, Ustaz. Iya, emang gitu. Makanya harus nyulang sangat terus-menerus. Supaya kalian hafal. Dan ingat, ya. Jangan boros air. Silahkan, berikutnya, Lukman. Ayo, Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan, Santriwati, saya akan menyampaikan satu informasi buat kalian. Insya Allah, dalam dua hari ke depan, kita akan melaksanakan pilkantri atau pemilihan ketua santri. Ustaz, memangnya siapa saja Ustaz yang udah kepilih buat jadi calon pilkantri? Bagus sekali pertanyaan dari Sobri. Jadi, siapapun di antara kalian, mau itu Santriwan, ataupun Santriwati, yang merasa kalian bisa memimpin, kalian berhak mendaftarkan diri kalian di ruangan panitia setelah jam pelajar nanti siang, ya. Berarti siapa saja boleh dong, Ustaz? Bisa. Ustaz, berarti, Butet juga bisa, ya, Ustaz, ya? Aku dukung kalau kamu ikut. Iya, aku juga. Ustaz, aku nggak bisa, Ustaz. Sump, terlalu. Afwan, gimana mau ikutan jadi ketua santri? Ngomong aja, masih suka pelupa. Afwan, ayo. Kamu-kamu suka bener. Udah, udah, udah. Ya, jangan pada bercanda. Ini Ustaz Ridwan belum selesai menjelaskannya. Silahkanlah, Jum, Ustaz. Jadi, kalian boleh mendaftarkan ke panitia, ya. Siapa yang jadi panitianya? Adalah Ustaz dan Ustazah kalian sendiri. Pahim, Tuh? Pahim, Nah. Pintas. Anak-anak sekalian, di dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan kepada kita beberapa kriteria sebagai seorang pemimpin. Lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 73. Bahwa seorang pemimpin yang pertama harus memberikan petunjuk yang baik. Dan dia juga harus mengerjakan kebaikan. Mendirikan sholat, menulaikan zakat, dan tentunya mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Suwahanahu. Suwahanahu. Pahim, Tuh? Baik. Karena itu, seorang pemimpin itu harus berlaku adil dan amanah. Nah, Alhamdulillah, di Pondok Pesan Tengku Nanta ini diajarkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Saya dukung Dodok, Ustaz. Saya dukung Dodok, Ustaz. Jangan dukung. Oke.